Jembatan Ahmad Rasak yang terletak di Jalan Ahmad Rasak, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi saksi bisu. Tiga tragedi berdarah yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Terhitung sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Tragedi pertama terjadi pada 7 Marit 2021 lalu. Kala itu dua orang anak warga kompleks Jompaka, Kota Palopo, dikabarkan hanyut terbawa oleh arus sungai. Dua korban bersama dua rekannya yang lain sedang mandi di sekitaran jembatan. Namun tiba-tiba air sungai naik lantaran hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Dua rekannya berhasil selamat dari derasnya air. Sementara kedua korban tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tewas terbawa arus. Dua tahun berselang, tepatnya pada 24 Juli 2023, warga di sekitaran jembatan Ahmad Rasak kembali digegerkan. Dengan penemuan mayat seorang wanita yang tewas mengenaskan di bawah jembatan. Wanita tersebut ditemukan tanpa busana, merupakan warga jalan belimbing Kelurahan Amasangan Kejamatan Warak, Kota Palopo. Teranyar, semua mobil isu supang terterguling dan terjatuh ke sungai di bawah jembatan. Kembali menambah daftar panjang rentetan peristiwa mengenaskan yang terjadi di sekitar lokasi jembatan ini. Mobil tersebut berisi dua orang dan satu di antaranya dinyatakan tewas. Jembatan di kawasan Jalan Ahmad Rasak ini merupakan jembatan yang dibangun sekitar tahun 1984. Dan menjadi salah satu jembatan tua yang berada di Kota Palopo. Namun melihat dari usia jembatan ini, apakah ada alasan mistis dibalik tiga tragedi tersebut? Jawabannya masih menjadi misteri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di jembatan Ahmad Rasak telah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dari ketiga tragedi yang terjadi, sebagian masyarakat ada yang percaya bahwa tragedi tersebut disebabkan oleh faktor mistis. Namun, ada juga percaya bahwa tragedi tersebut murni karena faktor alami. Hal tersebut lantaran kondisi jembatan yang sudah lama. Sisi pengaman beton jembatan yang hanya setinggi 1 meter, ditambah lagi kurangnya lampu penerangan di sekitar jembatan. Membuat para pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintasi area ini. Lantas, bagaimana menurut sahabat Saruya? Surkifli dan Wahid Hashim mengembarkan dari kota Palumpo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!